assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel ya tukang es lewat ya mohon maaf nih karena saya mohon izin juga mungkin tiga hari kedepan saya betres tapi jangan terlalu khawatir ya jadi saya akan coba stok video tiga ya agar sempat keluarga semua itu bisa tetap menyimak atau menyaksikan video tentang perkembangan tolci jago tiga kenapa saya minta betres tiga hari mata saya ini kena saat saya belusukan ke area limo saya masuk ke rawa-rawa gitu terus ada rumput yang ternyata pada saat saya balikin gini jadi berbalik mata saya dan itu malah menyebabkan mata saya sebelah kiri ini agak bengkak ya sehingga ini gampang sekali berair dan perih gitu ya dan sekalian saya ini ini menunjukkan menunjukkan kenapa yang beberapa overpass itu belum ada juga untuk trotoar karena di bawah trotoarnya ini nanti akan ada seperti ini nih ada pralon-pralon untuk utilitas ya di utilitas itu dilewatkan ke bagian pralon-pralon persis di bawahnya trotoarnya nanti ya dan saat ini juga di bagian overpass lontar ya saya di overpass lontar ini sudah mulai dipasangkan kawat-kawat besi ya tuh ada kawat-kawat besi jadi sudah mulai dirapihkan seperti yang terlihat jadi ini ke depannya ini akan di situ juga sudah ada tanah maka tampaknya ke depan ini akan jauh lebih rapih lagi ya jadi itu dulu sekarang kita akan coba terbangkan drone-nya ya seperti apa kondisi dari udara keseberang sana sampai ke Simpang Susung Krukut sekali lagi saya mohon maaf dan mohon izin untuk tiga hari ke depan tapi jangan khawatir karena saya akan siapkan tiga video untuk tiga hari ke depan sambil saya istirahat mata dulu ya oke sekarang kita lanjut ke video drone ya tadi kita udah lihat dari bawah ya sekarang kita akan coba lihat dari udaranya seperti apa Oke ini adalah di overpass lontar saya di overpass lontar ya sobat-sobat semua saya berada di overpass lontar saat ini dan saya akan tunjukkan kondisi terkini ini percepatan tol cijago tiga di overpass lontar kita akan pantau ini terus ke sini oke di sini masih masih ada keren sebenarnya keren ini udah selesai ya saya perlu sampaikan bahwa keren ini udah selesai dan sekarang tinggal dibongkar aja tuh kita lihat sudah ada truk kontenernya Oh itu udah mulai ada yang dikode mulai ada yang dibongkar ya sudah dibongkar ini sudah dibongkar kita lihat banyak kita mudah-mudahan ya bayang di otak-tak lepas kita Oke ini udah dibongkar ya sobat semua ya dan ini dia jalan sekasinya sudah dipotong ya Oh jalan sekasinya sudah dipotong disini sudah dipotong karena disini emang sudah dipastikan tidak ada JPO sudah dipastikan tidak ada JPO saat ini juga sedang dilakukan untuk penghancuran jalan yang lama kita lihat di sini tuh ya sedang dibongkar jalan yang lama maksud saya penghancuran ini penghancuran gimana gitu ya ya sedang dibongkar jalan yang lama tuh ya sudah mulai digali untuk saluran air Oke sekarang kita pantau lagi ke depan sebelum kita berbalik Oh ya ini adalah jembatan su jembatan jembatan proteksi bagas ya ini juga sudah ditimbun lagi oleh tanah Oh ya sudah ditimbun tanah lagi ini udah mantap banget nih ya udah semakin mantap tuh tanah-tanahnya tuh wis keren ya ini tanahnya udah semakin mantap wis Oh matahari dari sini jadi lebih keren videonya dari sini oke kita lanjutkan nah tadi jalan sekasi ya jalan sekasi yang sudah ditutup tuh sudah dipagar juga Oh sudah dipagar sepertinya memang tidak ada JPO disini sudah dipastikan ini sudah ditutup keadaan dikerjakan juga karena memang dari sekasi ini kalau ingin melintas juga sebenarnya ini tinggal ikuti jalan ini tuh ya lewat sini bisa langsung ke arah overpass lontar ya kita lanjutin dulu kita akan melihat bagaimana situasi lainnya, ini adalah kontener-kontener yang akan mengangkat keren yang sudah selesai bertugas terima kasih banyak keren kalian keren banget ngebut-ngebut amat sih bang keren-keren banget kalian terima kasih banyak sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa sekarang kita pantau di sisi lainnya oke kita lihat disini ini adalah di pekerjaan lapisan rigid yang dilakukan saat ini dikebut di sebelah sisi ruas dari simpang susun kerukut menuju ke arah kukusan jadi ini sudah dikebut sedang dikebut sedangkan di sisi sebelah kirinya sedang dilakukan proses untuk lapisan dasar ataupun base A ini mohon maaf ya ini ada back soundnya pengajian sorry ya ini karena saya coba mengambil live aja situasinya karena seperti saya katakan tadi bahwa saya ingin istirahat 3 hari dulu sebentar untuk mata saya yang bengkak ini oke kita lanjut ya kita lanjut ini adalah lapisan dasar sebelah sisi kiri dari kukusan oh ini RAM 4 sorry sorry yang di lapisan dasar ini adalah jalurnya RAM 4 dengan RAM 5 nanti ya jadi dari main road kalau ingin menuju ke RAM 4 RAM 5 maka bisa mengambil sisi paling kiri untuk main roadnya maka bisa mengambil di yang lajur kanan disini nanti akan ada beberapa lajur nah disini juga sudah ada gearder oke sepertinya mungkin oh kerennya akan pindah kesini sepertinya ya sepertinya kerennya akan pindah kesini untuk pemasangan gearder di JPO Gang Raid ya JPO Gang Raid ini sepertinya akan segera dipasangkan kita lihat ya kita zoom dulu tuh bentuk JPO nya begini nih tuh ya sepertinya akan ada pemasangan gearder nih tuh ya gearder nya udah di bawah terus ada tambah-tambahan yang pancang atau bekasnya gitu ya sih gak tau nah ini JPO ya JPO Gang Raid oke semoga bisa dimanfaatkan semoga bermanfaat untuk JPO Gang Raid nya kita lanjut ini adalah bagian dari area RAM 4 RAM 5 main route RAM 3 RAM 6 disini ada sisi ini ada jembatan kali keikutnya ada pemisah-pemisahnya kan ada concrete barriernya ada pemisah-pemisah jalurnya jalur paling kiri adalah jalur RAM 4 dengan RAM 5 ya seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya juga bahwa sebelah kiri adalah jalur RAM 4 RAM 5 sebelahnya ya adalah merupakan main route tol Cijago 3 dari kukusan menuju ke arah gerbang Tolimo sedangkan sebelahnya lagi adalah dari arah gerbang Tolimo menuju ke arah kukusan dan jalur paling kanan adalah merupakan jalur dari RAM 3 RAM 6 menuju ke arah main route tol Cijago 3 atau menuju ke arah kukusan ya jadi nanti dia akan bergabung menuju ke arah kukusan kita lanjut ini RAM 4 RAM 5 kita lihat mana dulu nih kita lihat kanan dulu kali ya oh di main route nya udah dilapisi lapisan rigid keren 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 ntar dulu ntar dulu kanannya ntar dulu kita ke tengah dulu ya wuih keren ada burung lagi tuh ini juga ya untuk jalur pemisahan RAM 4 dengan RAM 5 dan main route ada dinding penahan tanahnya nih tuh terlihat jelas dan ini ada tenda-tenda yang setelah melakukan pekerjaan lapisan rigid dan disana untuk main route sebelahnya sedang pekerjaan LC atau lean concrete RAM 3 dengan RAM 6 seperti apa mari kita coba lihat nah ini adalah RAM 3 dengan RAM 6 sepertinya ini beberapa sudah rigid ya tuh ya beberapa ini sudah rigid nih tuh ya terlihat sudah rigid tapi rigidnya baru sampai sini aja oke baru disini terus putus oke dan mungkin sepertinya disini nih nanti ada gerbang tolnya ya gerbang tol untuk RAM 3 dengan RAM 6 nah kita maju lagi ke depan kita melihat jalur RAM 3 ya ini adalah jalurnya RAM 3 dengan RAM 6 nantinya saat ini sebagian sudah dilakukan persiapan rigid sepertinya itu ada besi-besi ya ada besi-besi yang disimpan atau ditaruh secara apa namanya ya terukur ya jadi terukur sekali nanti sepertinya persiapan untuk pekerjaan lapisan rigid untuk jalur RAM 3 dan juga nanti jalur RAM 6 oke kita maju dulu ke depan kita lanjutkan ini adalah jalur RAM 3 wih mantap ya nah kita akan lihat tuh dari sisi sini sebelum nantinya besok kita akan coba pantau atau video berikutnya pantau dari sisi sebelahnya nah ini sudah mantap nih jaluran 3 nya nih udah makin terlihat jelas ya wih keren oke sekarang kita lihat dulu sebentar saya coba bergeser dulu bergeser oke ini apa nih ya sebentar oh ini saluran airnya ini saluran airnya ini makanya RAM 3 nya oke iya 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 oke ini RAM 3 sebelahnya adalah RAM 8 ya RAM 8 nanti ini timburan tanah oh sudah dilakukan perlakuan tanah nih sudah mulai ada dozer ada fibro roller ini nanti dia akan naik terus nih kalau RAM 8 ya nah ini yang saya katakan bahwa disini tuh sebenarnya kalau di wawancara di media-media online disampaikan katanya sudah 100% karena memang disampaikan juga sudah konsiniasi semua ya kalau saya dikondisikannya saya sudah datangi langsung disini ada 4 bidang yang masih proses dikonsiniasikan namun belum bisa di eksekusi atau belum bisa dilakukan pembebasan ya atau belum dilakukan penggalian atau pembongkaran dan hanya satu rumah nih yang disini nih di jalurnya RAM 5 nih saya zoom sebentar sebentar ya saya zoom nah itu dia tuh ya itu adalah rumah terakhir yang kemarin saya wawancara persis di jalurnya RAM 5 persis banget di jalur RAM 5 dan saat ini juga di RAM 5 sedang pekerjaan apa tuh oh lapisan dasar lagi ya main route nya juga sedang lapisan dasar lagi sampai ke titik di sini nih pohon-pohon melimbingnya RAM 6 juga masih terputus disana RAM main route juga terputus disana sedangkan untuk RAM 5 masuk nanti akan ke dalam terowongan selanjutnya nanti kita akan di video berikutnya RAM 4 kita lihat dulu nih RAM 4 sampai mana tadi oh RAM 4 sudah dari arah gerbang tol sudah dilakukan proses LC semua nih sudah di LC semua nih tuh terus terus sudah LC semua keren 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 tuh ya sudah LC oke ya sudah LC dan juga seluruh airnya sudah dibangun untuk jalur RAM 4 dan saat ini kita lihat juga disana ada pekerjaan untuk lapisan dasar ya untuk di yang melintas di jalan keramat yang lama oke sekarang kita coba balik ya RAM 8 nanti dia akan belum ada pekerjaan ya kita lihat dulu ini adalah gerbang tolnya RAM 5 nah ini RAM 5 nih dekat weird gun ini ada gerbang tol RAM 5 ini dia ada weird gun ini adalah yang juga termasuk ditambah ya untuk pekerjaan rigid agar lebih cepat gitu ini adalah gerbang tol RAM 5 dan ini adalah gerbang tol RAM 4 tuh di depan sana ya ini gerbang tol RAM 4 nih tuh mantap cakep ya tuh kita lihat ya siap sambil dengerin cerama ya sob nah ini dia nih gerbang tol RAM 4 tuh sip mantap ini dia rampat gerbang tol RAM 4 sudah seperti ini ya dan sebelah sebelum gerbang tolnya sudah mulai dikerjakan untuk lapisan dasar oke sepertinya sudah semua saya sampaikan kepada sobat keluarga semuanya jika ada saran masukkan pertanyaan jangan disampaikan di kolom komentar sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sobat keluarga semua yang telah menekan tombol subscribe ya kalau sudah padam tanda merahnya maka artinya sobat keluarga semua sudah subscribe ya tidak perlu ditekan lagi malah jadinya nanti unsubscribe ya dan terima kasih yang telah menekan tombol like video ini jika memang bermanfaat dan juga terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menekan tombol gabung yang telah berpartisipasi sehingga bisa menyediakan video-video gratis dengan kualitas 4K Ultra HD untuk masyarakat semua jadi sekali lagi terima kasih banyak dan sekali lagi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sobat keluarga semua saya doakan semoga sehat dan sukses selalu kita bertemu lagi di video dalam dan juga progres tol jordua lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!